Aksi komplotan pencuri mobil di sebuah rumah di Jalan Kuala Mas, Panggung Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman kamera tersebut, nampak dua orang melompat pagar dan mencongkel jendela rumah yang penghuninya sedang tertidur pulas. Setelah masuk ke dalam rumah, komplotan pencuri langsung menggasak dua mobil mewah yang terparkir di garasi. Berdasarkan rekaman kamera pengawas tersebut, polisi pun berhasil meringkus salah satu pelaku bernama Edi Suprianto, warga Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku menyimpan dua buah konci mobil yang terparkir di sebuah lahan kosong. Namun kedua rekan pelaku, yaitu Subekan dan Sutikno, terpaksa ditembak petugas lantaran berusaha melawan saat akan ditangkap. Modus mereka adalah melakukan pengamatan terhadap obyek yang akan menjadi sasaran. Mereka masuk ke dalam rumah, kemudian khusus untuk kes yang kemarin, mereka masuk ke dalam rumah, kemudian mencari dan menemukan kunci mobil di dalam rumah, kemudian dengan mudahnya mereka bisa membawa kendaraan hasil jurnya mereka. Salah satu pelaku yang merupakan seorang residivis, mengaku bahwa dirinya hanya spontanitas saja melakukan aksinya. Dua buah mobil curian yang berhasil diamankan langsung diserahkan ke pemilik. Sementara itu, polisi masih memburu satu tersangka lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.